supaya lawan setengah mati bergerak pancarnya masuk di sini betul-betul masuk coba nah ya sekarang hindarnya seperti itu coba hap pulang gesutnya jangan ancang-ancang coba diam-diam-diam lihat musuh ya hap ya maju egos ya tolak ininya ini sementara dipukul ininya nolak coba hap keluar ya lagi sekarang pakai kilat kilat juga sama coba agak jauh sedikit ya ya kilatnya angkatnya gini ya betul-betul kilat kasih tunjukkan dia punya kilatnya keluar hap ya keluar hap keluar ya kembali ya lagi coba dari dari melutut-melutut tutup bandul nah ini kan contohnya hindar-hindar nih di luar penjurut ya sikap ya pancarnya 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 ke sini ini tidak pencuri lawan tidak pencuri pancar ini memang harus pancar sini baru serangannya keluar hap pukul aduh pukul garudanya gini haa badannya berbobot badannya kasih tindah supaya dia juga belajar menghindar coba hap pancar ya iya ya tiga pembetul nah iya oke keluar hap iya iya pulang-ulang-ulang-ulang-ulang iya melutut iya oke siap pancarnya betul ya siap hap sabar iya liat lawan oke keluar celak ini nyangkat iya maju egos iya iya seperti itu jadi paham ya dari posisi melutut terus coba kalau dia putri pendek begini putri pendek begini melutut nah lu sikap iya agak ke sini keluar penjurut sedikit iya posisi seperti ini sendiri bisa tidak bisa daun apa garuda yunan Karena putri lebih pendek kalau seperti kakak ini bisa terserah coba kalau kalau putri kalo putri sikap lu sikap ini mau rendah agar rendah sedikit iya ah begini bisa posisi seperti ini bisa garuda yunan hap iya cikunya cannot ini lu keluar hap iya bisa jadi seperti itu kalau tapi kalau mau merusaknya seperti ini jadi pacarnya disini ya duduk sana poro hantam soalnya masalah silahat apa lingsan dia punya nama coba melutup nah duduknya disini dari pinggang dia punya pinggang posisi pinggang makanya melutupnya tinggi coba hop iya keluar aku tidak jangan tak ada begitu ya jadi begitu cukup 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 cukup